Oke baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya Hari ini para penggemar Pink Spader banyak ya yang memberikan komentarnya di berbagai platform media sosial di Korea di Neverada, di beberapa media sosialnya juga banyak atas kemenangan Res Fakta di Malam gak menyangka ya, karena Pink Spader itu diunggulkan dan ternyata malah kalah karena tentunya di lapangan itulah yang paling menentukan ya biasalah ya, ketika di atas kertas merasa unggul tetapi fakta di lapangan itu berbeda dan juga banyak sekali beberapa netizen Korea yang berkomentar ya di antaranya seperti ini apakah Anda punya taktik Pak Pelati waktu pengganti pemain itu yang terbaik mengapa tidak melakukannya wahai Pak Pelati, ini kekecewaan ya atas tadi malam, sudah kalah ya seperti itu kemudian ada yang mengatakan juga seluruhnya yang diganti adalah pelatihnya bukan pemainnya, waduh nah bawa Cha Sang Yun saja wow, ada yang mengatakan juga mengapa mereka membawa pelatih yang gagal karena dia tidak bisa bermain di tengah hmmm, ada yang mengatakan Abundianca pun gagal karena tidak bisa main di tengah dan Sang Yunca tahu setidaknya harus pelatih Korea oke, jadi ini beberapa pernyataan ya dari netizen ya banyak netizen tentunya berkomentar-komentar seperti itu ada yang mengatakan seperti ini Kim Joo bermain sangat baik hari ini teruslah dan bersemangat oke, ini motivasi ya kepada pemain dari beberapa ring spader ada yang mengatakan penampilan yang matas dibully bukan sekedar bersorak ataupun bergembir bersorak, oke ya ini kecewa atau bagaimana ya ada yang mengatakan juga, oh tidak oke, oke, oke ada yang mengatakan seperti ini aku harap kamu belajar banyak dari Kim Yeonkyun dan kamu akan banyak dimarahi oleh pelatih yang perlu memperbaiki atau memperlu diperbaiki di musim ini saya juga mendengarkan nasihat dari pemain senior jangan menyerah dan jangan sampai putus asa oke, ada yang mengatakan seperti ini juga dukungan gitu ya Yeonju benar-benar yang terbaik hari ini kamu melakukan pekerjaan yang hebat saya akan terus mendukung Anda oke, good ini positif ya, maksudnya responnya positif dari beberapa yang dengar ada yang mengatakan semuanya rating untuk semua pemain hmm, oke, oke, oke good, luar biasa ya ada yang mengatakan aku bisa melihat ya pertumbuhan Yeonju dan aku bersyukur karena memegang penerima dengan baik tetapi bagian yang perlu dilengkapi adalah belajar menggali cara menangkap posisi dan bertahan dan cara mengatasi situasi yang terbaik untuk meningkatkan keterampilan Anda hmm, oke, luar biasa ya oke, ini positif sekali kemudian dia mengatakan Hongguk tolong naikkan gaji pemain muda dewasa sebelum menjadi transfer bebas bukankah seharusnya kita menaikkan ataupun harus menangkap ya atau menaikkan ya karena saya mendapatkan yang terbaik saya bisa membawa posisi yang dibutuhkan untuk melengkapi ke posisi di tim gitu ya dan saya rindu pemain yang harus melengkapi di tim saya oke, ini dari penggemar gitu ya teman-teman semuanya ada juga yang mengatakan seperti ini pergantian yang mendesak ya dari para kuartar asing atau asing ini taktik yang dari Pak Pelati ini terlalu banyak dan sungguh maksudnya pola kontak ganti pergantian gitu jadi ada yang kecewa seperti itu dari beberapa orang ya ini banyak soalnya komentar-komentarnya ada banyak banget ada yang mengatakan T-Spider, boom, boom, boom oke ada yang mengatakan juga banyak ini luar biasa ya ada yang mengatakan mengirim pelatih ke Italia biasanya kalau kita habis kalah dan tentunya mengulapkan kekecewaan dan seterus-seterusnya gitu ya ada yang mengatakan saya menantikan pertumbuhan yang mempesona dari John Chulju tepuk tangan ya gitu oke ada yang mengatakan cara untuk kalah aduh senang melihat begitu banyak pemain domestik ya atau pemain Korea aku akan menantikan peningkatan lebih lanjut ayo semangat P-Spider oke kemudian ada yang mengatakan aduh aku frustasi cempat ganti pemain asingnya wop oke 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 ada yang mengatakan juga itu adalah permainan dalam hidupku maaf tentang yang terakhir tapi aku harap tidak kehilangan pikiranku dan berkonsentrasi lebih banyak hmm oke ada yang mengatakan juga lihat bagaimana komentar telah dikurangi sekarang aku mewak dengan semua orang aduh oke jadi kurang lebih seperti itu ada banyak banget teman-teman ada ratusan yang berkomentar ya ya kurang lebih seperti itulah ya namanya juga penggemar ada juga yang mengatakan seperti ini ya hmm oke ini banyak ini seperti itu oke ini coba dibaca Kim Young-kun Jong-yun-jo dan Shin Young-kyung melakukan dengan baik pertandingan tadi malam dan untuk para quarter asing quarter ya para pemain asing tengah itu terlalu banyak katanya hmm maksudnya bermain di tengah atau gimana gitu ya ini ya oke mengapa tim kita tidak bisa mencari quarter asing yang bagus dan beberapa quarter asing yang bagus itu di tim lain dan mereka adalah dari as dari tim batikan as batikan kartu ya dari tim itu sendiri dan mengapa selalu tim kami yang tidak woy pak pelati bagaimana Anda melihat para pemain asing ketika memilih waktu itu oh jadi mengeluhkan ya ketika tim lain kok apa bagus-bagus kayak vanja bukir diresak bagus dan tim lain bagus kenapa di tim kita nggak bagus ini keluhan dari netizen ini ya dari orang ini kemudian ada yang berkomentar ketika Kim Young-kun ada di lapangan itu sangat menakutkan dan menajukan ya karena masa depan yang bisa direndalkan berapa lama Kim harus bekerja keras sendirian maksudnya itu dia melihat bahwa Kim Young-kun itu melakukan sesuatu sendiri di lapangan jadi bener-bener luar biasa jadi orang ini mengatakan seperti itu ada yang mengatakan oh sungguh saya ingin bertanya kepada pak pelati satu hal ya mengapa mereka tidak menutup dan menggunakan serangan bergerak ataupun taktik yang diinginkan oleh orang ini gitu ya nah oke gitu ada yang mengatakan aduh pemain asing yang bukan pemain yang ase atau bukan kartu yang ase kayak gitu ya kap-kap kayak gitu dia mengatakan soalnya pak pelati tidak tahu cara memilih yang bagus kayak gitu kurang lebih seperti itu ya mohon maaf kalau salah mengartikan ya kadim katakan tutku kurang bagus ya untuk untuk ini kopling siapa ya kalau di kita berarti ini artinya untuk smash gitu ya untuk penerimaan sayang sekali ya maikun mempercayai jongjunju lebih dari seorang pemain asing jadi menggunakan pemain asing gitu ya kemudian saya mengatakan seperti ini juga itu adalah permainan kehidupan untuk jongjunju tetapi semua kuartal mengacokannya pertama-tama saya menemukan piala kovo ini adalah ide yang bagus jadi intinya kalau menang ya dibuji tapi kalau kalah ya kadang seperti itu ya jadi ada ada aja yang salah seperti itu oke kemudian selamat untuk Kim Ju sekarang saya akan percaya dan melihat tetapi pelatih pelatih Afunda adalah pengganti di depan Buki pengen ganti baju jangan tunggu sampai akhir kemudian pengen diganti oke ada yang mengatakan juga entah mau bilang dari mana oke ada yang mengatakan jika Anda akan memiliki pemain indeks pengganti di depan Jung Hoi Young yang tinggi dan Buki Rik saja mengapa Anda memilih kuartal Asia di tengah aduh mengeluka sekali aku benar-benar tidak bisa memahaminya maksudnya ini untuk menangani ini ya Buki Rik sama Jung Hoi Young di depan kenapa yang ditempatkan adalah para pemain asing kayak gitu dari netizen ini yang mengatakan seperti itu ada yang mengatakan bukanlah pengganti sebenarnya bermain pertahanan kecuali Kim Jong Hyun ini belum ini perlu diperbaiki jadi saya tidak bisa mencetak poin perlu mencetak poin tetapi Kim Jong Hyun punya pemain ataupun ini menjadi tidak bisa oh begitu gini tetapi Kim Jong Hyun itu tidak bisa melakukannya apakah Anda menunda-nunda jadi seolah-olah itu kayak-kayak itu bermain sendiri ketika netizen ini melihat Kim Jong Hyun sibuk bermain sendiri seolah-olah karena memang baik banget Kim Jong Hyun mainnya oke ini Arti mengatakan Pak Belati ternyata pemain yang tidak lepas tepat waktunya terlalu singkat dan jika Anda mengatikannya Anda harus memasukkan pemain lagi kenapa pemblokiran yang tengah tidak bisa ditinggalkan oke ada yang mengatakan Jun Chul Ju ini memainkan permainan hidupnya tetapi itu sangat menyedihkan di menit-menit akhir oh begitu ya oke 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 ada gambar komentar banyak ya pelatih aduh pemain yang tidak besar saya mengerti sampai kapan aku ingin tahu apa yang kau pikirkan oke tolonglah untuk para pemain asing jadi bagaimana perasaanmu tentang Liga Kovo ke depan kalau kalah seperti ini oke adik mengatakan sungguh para pemain ini harus diganti mereka bahkan tidak bisa membeli bola volley oke dan para pemain asing memiliki perbedaan yang besar jika tidak bertemu aduh kayak gitu jadi banyak yang mengeluh gitu ya nah ini adalah sedikit informasi dari Pak Keluhan ada banyak banget cuman yang komentar yang buruk ya tidak saya baca karena tentunya ya itu unek-unek ya dari para netizen para penggemar ya ya namanya orang kecewa tentunya banyak yang dikatakan dan saya filter yang yang biasa-biasa soalnya yang terlalu itu tidak saya baca ya ada banyak lah ya seperti itu beberapa kecewaan dari beberapa fan dan penggemar ya nah itu adalah segelasnya dari para penggemar ada juga yang mendukung diamond support dan pro kontrak namanya juga fan jadi banyak memberikan komentar seperti itu ini ada harap-harap dimaklumi ya nah kayak gitu ya ya kalau komentar yang buruk tentunya akan dihapus dari admin ini soalnya banyak yang di ini banyak yang tidak di apa loloskan ya itu rote gitu ya jadi kelihatan oke terima kasih teman-teman semuanya semoga informasi membantu ini adalah segilas beberapa komentar ya dari para fan penggemar dari Pink Spider yang di platform media sosial terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh